Intro Halo semuanya Jadi kali ini Kira berdua akan membahas tentang Apa itu warna masyarakat Memperkenalkan IAS LZMF Dan sharing tentang pengalaman IAS LZMF Tapi kayaknya kita Kenalan dulu ya Jadi aku Bella Local IAS LZMF Dan aku Haidar Dan ini aku sebagai IAS LZMF tahun lalu IAS LZMF 2018 Dan Local COVID Director IAS LZMF Jadi Sebelumnya ini aku mau jelasin sedikit nih Tentang apa itu si EXPORNAS Ekspornas Ekspornas Berupa instansi pertanyaan dan jenang terkait Salah satu listing place Yang bisa teman-teman pilih untuk EXPORNAS 2019 Adalah Desa Wisata Organik Pombo Pulau Desa Wisata Organik Pombo Pulau Dan memiliki target edukasi penggunaan mahasiswa Yang tidak punya pada Desa Wisata Organik Desa Wisata Organik Desa Wisata Organik ternyata di Kabupaten Bonosol Tempatnya di Desa Lombok Pulau Kecamatan Monosari Yang berjara sekitar 100 km dari Kegiatan mandung di Desa Wisata Organik Yaitu bekerja di Lahan Pertanian Tanaman Pani Organik Sisi dunia pengolahan tubuh organik Dan sedisinya organik Pengemasan produk organik Juga belajar di kongkok kerja Kerajaan di Desa Tersebut Jadi intinya Managing Partisipan akan belajar bagaimana Manajemen Pertanian Pani Organik Nah, salah satu keuntungan teman-teman Bisa mengikuti EXPORNASYONAL Yaitu mengunjungi 7 misata Di daerah pelaksanaan EXPORNASYONAL Nah, kalau misalnya teman-teman nih Ke Jember Dan melakukan EXPORNAS Berarti kan teman-teman magang Di Desa Wisata Organik Nah, nanti teman-teman bisa tuh Liburan di Kawak Ijen Nah, bener banget tuh Kawak Ijen itu Satu destinasi populer di Bonosol Termasuk Satu diantara dua Blue Fire yang ada di dunia Kayak gitu Jadi, apalagi bisa tuh Kawak Ijen itu Jadi, seru banget emang ya Bisa ikut EXPORNASYONAL Selain kita belajar tentang Pertanian, Pertanian Organik Tapi juga bisa, kita lupakan Ya, bener banget Nah, oh iya Kaya kan EXPORNASYONAL Kayaknya bisa sharing nih Tentang dimana sih Apa sih alasan Aku ikut EXPORNASYONAL Selain 2018 Dan apa sih Jadi, kenapa sih ada Aku alasan terakhir Oke, jadi kenapa alasan aku Aku ikut EXPORNASYONAL 2018 kemarin Sebenernya Aku bener-bener free Dan serius itu Apa namanya Momen dimana aku Gak punya bagian atas Mas Ali Dan gak ada Takutnya wapapun Jadi, ketika itu Aku baru aja resign Terus kemudian Aku bingung nih Di bulan mau ngapain Terus aku juga berpikir Kalo misalkan Setiap di bulan tuh Biasanya aku ada agenda Ada kegiatan Gitu 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 Aku inget kalo misalkan Tahun 2017 Sebelumnya itu Aku pengen daftar EXPORNAS Dan itu Tapi Waktu itu Waktunya Waktunya Akhirnya Aku baru bisa daftar Pas tahun 2018 Dan Sempet Apa ya Sempetnya selesai Kenapa aku baru datang 2018 Karena Pengalaman yang aku dapet itu Bisa memanfaatkan Dua buat aku Sebelumnya Gitu 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 Terus Selain itu Alasan aku Kenapa kau Daftar EXPORNAS Itu Karena Orangku aku Itu pernah bilang Aku Udah pernah Kayak Kegiatan kamu itu Lebih Isi kegiatan Di bidang penganian Ya gitu kan Karena kamu Anak penganian Maksudnya Sekolah tamu Pulang tamu itu Di bidang penganian Jadi coba Bacar kegiatan Di bidang penganian Maksudnya Oh ini ada Platform Atau Kegiatan Sebenarnya Di bidang penganian Jadi Aku daftar Pertama Berasa gak Kalau Saya SEMONES Kau Kalau Kau Kalahkan Merasa itu Sangat sih Kayak Pertama Aku benar-benar tahu Setelah aku ikut EXPORNAS Aku benar-benar tahu Seberapa minatku Dan Apa yang aku gak suka Dan apa yang aku suka Jadi Dalam ikut Sehingga Aku bisa Nge-manage Kalau gak gitu Membuat rencana Kedepannya itu Kayak gimana sih My future Jadi My plan Kedepannya itu Azar Terutama Jadi Di Kemalang itu Oh ya Aku EXPORNAS itu kan Di IAC LCB Dan Kebetulan Maksudnya Itu Maksudnya Serial Di Daerah TV Nah Di sana aku Belajar tentang Apa namanya Di laboratorium Jadi Di sana aku Analisa Kimia Maksimat Terus Kemudian Apa namanya Analisa Mikroli Nah Selama di laboratorium itu Aku jadi ngerasa tahu Kalau misalkan Ternyata Aku ke 100% Bisa Kerja di laboratorium Ya Mungkin aku bisa Nyesuaikan SMP-nya Aku bisa Apa ya Lakuin semua itu Dengan baik Dan sesuai sama Apa yang harus aku lakuin Tapi Disitu aku tahu Bahwa Aku sebenernya gak suka Kalau aku lakukan kayak gitu Soalnya Kalau misalkan Jadi anak CHP Lu jadi CHP Biasanya Jadi Kuali kontrol Dimana Bakal Kerja di laboratorium Dan Disitu gak ada kesempatan Buat ngobrol Selama Bekerjaan Disitu aku tahu Kalau misalkan Wah ternyata Aku Lebih Cenderung Suka kerja Di tempat yang Aku bisa berdiskusi langsung Aku bisa berdiskusi langsung Aku bisa ngomong bareng teman Bekerja aku Akhirnya Waktu itu Aku juga Minta buat Quest Supaya Di rolling Ke tempat Management Bersama Pak Terti Jadi Hari aku disitu Belajar Bersama Bersama Pemerintah Sama Pemerintah Dan Aku Lemuhin Ternyata Patient aku disitu Terus Yang kedua Aku juga Dapet pengalaman Hidup Dari Direkturnya Jadi Jika cerita Direkturnya Itu Kasih tahu Perjalanannya Terus Sampai Akhirnya Dia bisa Membuat Industri Untuk PT Master Jadi Dia bener-bener struggle Dan Dia Menasih Motivasi Supaya Kalapapun Yang dibuat Kita bisa Mampu Asalkan Kita mau Buat Dan Yang Terakhir Kaya Bu Ini Yang Yang Pastinya Dapet Itu Certifikat Jadi Karena Pasti Di SKPI Yang Dukang Dan Perlu banget Dilapirin Ketika Mau lulus Perlu Ini Kenapa Itu Sertifikat Nasional Dan Perlu 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 Kalau tahu Sedifikat Jadi, berarti Haider ketika ingin buat action nasional dapat, saya sangat ingat. Jadi, sebenarnya pengalaman yang Haider dapetin, termasuk saya sangat ingat ini, itu bisa banget buat teman-teman dapetin dengan cara menjadi action participant di action program nasional tahun 2019. Caranya, dengan membuka alaman web kelas.org.nx.exe sebelum post-magestation tanggal. Jadi, buruan daftar, kita tunggu teman-teman di Jember. See you in Jember.